Kita, yaitu tentang cabang iman yang kedua Yaitu Amin Bi Robbika Wal Malayah Kalau cabang iman yang pertama kemarin sudah kita bahas Berimanlah kamu kepada Tuhanmu Dan cabang iman kedua pada pagi hari ini Yaitu Berimanlah kepada para malah malayka Jami'ul makhluk Alladziya khalaq Allah Ta'ala Ibarrahu bainal ismail Semua makhluk yang Allah ciptakan Dapat dibedakan menjadi dua Yang pertama Al-Qaibu Ya'ni Maqabah anil hissi Walam yakun fi syai'in minal khawasan Segala sesuatu Yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia Contohnya Apa hebat ini contohnya? Ada malayka Ada jin Ada jodoh Rezeki ini perkara hal goib Yang tentunya harus kita iman Yang kedua Yaitu Ash-shahadah Ya'ni Al-ma'lumu bil hissi Aubi tiroi Ini kebalikannya Kalau sesuatu yang nyata Yang bisa dijangkau oleh panca indera kita Apa aja nih kita bertemu Sesuatu yang menirni sesuatu yang nyata Al-akhir Dan panca indera kita juga dapat melihatnya Kalau yang goib Tidak bisa Kita lihat Kita lihat Jika kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pasti Kita juga beriman kepada malaikat Sebagaimana dijelaskan Di dalam kitab Al-Jawahir Al-Khalamiya Fi Yuduhi Al-Aqidah Al-Islamiyah Yang dikarang oleh Syaitahir Bin Soleh Al-Jazair Dia menjelaskan Mal-Malaika Apa sih Malaika itu Atau apa yang dimaksud dengan Malaika Ad-Samun Latifatun Makhlukatun Min-Nurin La yakuluna Wa la yashukuna Wahum Ibadun Muqarramun La yaasun Allah Amarahum Wa yafa'aluna Ma yukmar Malaikat Yaitu Jasa Atau jisim Yang lambut Yang halus Yang mana Malaikat ini Diciptakan Dari cahaya Enggak makan Enggak juga Minum Kalau kita kan Makan minum Tanpa makan minum Ya Berabe gitu Mati Wahum Wahum Dan para Malaikat ini Adalah Hamba Hambanya Allah Yang mulia Kenapa Mereka dikatakan Mulia La yakuluna La yakuluna Ma amarahum Ngabernabu Burhaka Kepada Perintah-perintahnya Allah Beda Amat kita Kadang-kadang Mungkin dikasih tahu Hal-hal Hal-hal Kebaikan Malah yang dilakukan Ada hal-hal Keburukan Allah Makanya Akhirnya Kita disini Untuk mendapatkan Nasihat-nasihat Yang berharga Dari guru-guru kita Agar apa Agar keimanan Yang padat Yang berdapat Dalam diri kita Itu bertambah Dan selalu bertambah Sehingga apa Kita dapat Mengimplementasikannya Dalam kehidupan Sehari-hari Dan para Malaikat ini Selalu Mengikuti Apa yang dipintakan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan boleh subuh Indir Allah Subhanahu wa ta'ala Para malaikat Terus Mengirimi Di dalam Kegiatan Aktivitas Yang selalu Kita lakukan Makanya Ini Kita biasa Kenal Kanan-kiri Kita ada Rokip 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 Ini selalu Nama Singgitan Nggak bisa Tuh Dia dititipin Wahai Rokip 100 ribu Buat Tolong tulis Yang bagus Benar Kerja Rokip Itu Yang baik Baik Jadi benar Dalam Dalam Artian Kita selalu Rajin Untuk selalu Berbuat Baik Apalagi Membiasakan Untuk selalu Bersodak Kita Tidak Tidak Akan Pernah Terlepas Dari Pengawasannya Baik Dari Hal-hal Kebaikan Maupun Hal-hal Keburuan Berusaha Jadi Cara Satu Contoh Dari Pengamalan Atau Implementasi Keimanan Atau Kita Beriman Kepada Malaikat Yaitu Berusaha Untuk Senantiasa Bersuci Sebelum Tidur Nah Penting Banyak Banyak Kita Yang Malai Ya Udah Nantuk Main Selonjolan Aja Apalagi Yang Dulu Punya Balai Masya Allah Gatau Di Daerah Kita Masih Ada Balainya Udah Gak Ada Padahal Nikmat Baat Balai Hebat Baat Balai Punya Ilmu Jadi Kalau Ada Orang Yang Mau Nyantet Tidur Ayo Balai Gak Kenapa Itu Hebat Balai Apalagi Masih Ada Tingkar Ya Itu Luar Biasa Jadi Sebelum Kita Tidur Kita Diajarkan Diajarkan Apa Untuk Wudhu Terlebih Dahulu Ini Salah Satu Implementasi Kita Mengimani Malah Malaikat Beriman Kepada Malah Malaikat Benar Benar Sabda Baginda Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Man Bata Tawiran Bata Fisya Malakun Falam Yajtaikiz Illa Kualal Malak Allahum Magfir Li Abdika Fulan Fa Innahu Bata Tawiran Ini Sabdanya Baginda Rasul Hadis Suha Nanti Bapak Bisa Buka Sendiri Barang Siapa Yang Tidur Dalam Keadaan Suci Maka Para Malaikat Nempel Di Pak Bakaian Bintang Insya Allah Sama Yang Mau Hubungan Suami Istri Juga Suruh Bersih Bersih Dulu Jangan Kain Digas Ajo Ya Kalau Digas Aja Hasil Nanti Jadi Kurang Baik Makanya Kita Diajarkan Untuk Bersuci Terlebih Terlebih Dahulu Falam Yajtaikiz Ilah Selalam Malam Kecuali Berkatalah Soal Malaikat Ini Ya Seraya Berkata Allah Maghfir Li'abdi Ya Allah Ampunilah Hambamu Sipulan Ini Fainna Mubata Tahiran Sesungguhnya Dia Tidur Dalam Keadaan Suci Jangan Jangan Sebuah Dalam Tidur Sipulan Tidur Ini Kan Yang Ajarin Rasul Allah Siapa Rasul Rasul Allah Makanya Kalau kita Mau Diakui Oleh Pak Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Menjadi Umat Apa Kata Beliau Man Ahya Sunnati Fakot Ahab Bani Waman Ahab Bani Karena Ma'ibir Jangan Simpen Kalau Mau mengikuti Sunnahnya Rasul Allah Akan Dapatkan Cintanya Rasul Rasul Kalau Sudah Mendapatkan Cintanya Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Pasti Kita Akan Di Surga Bersama Baginda Rasul Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Sallallahu Sallallahu Sehingga Memperpanjang Waktu Karena Tugas Saya Baca Kitab Yang Bagi Mau Isulah Sana Masih Ada Gula Bita Kaya Jumur Dibusen Akta Bibi Hazar Semessalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alayhi